Yogyakarta, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, dan rekan-rekan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat datang di webinar remote internship, apa dan bagaimana. Perkenalkan, nama saya Felix Velianto, saya mahasiswa teknik industri program internasional Angkatan 2017. Saya berperan sebagai moderator di webinar pada pagi hari ini. Agenda kita hari ini akan dibuka dengan sesi presentasi oleh Ibu Ririn Diar Astanti, dilanjutkan oleh Gabriela Natania Godelva, kemudian masuk ke situsnya tanya-jawab. Ada pun peraturan di webinar ini. Yang pertama, pertanyaan disampaikan melalui kolom chat dengan mencatumkan nama dan pertanyaan tanpa perlu menggunakan fungsi raise hand ataupun sejenisnya. Kedua, pertanyaan yang disampaikan dilarang keras untuk menyinggung apapun bentuk dari Sara, suku agama ras dan aliran. Yang ketiga, pertanyaan sudah bisa disampaikan pada saat selama sesi presentasi, pembicara, dan akan dijawab pada sesi tanya-jawab. Yang terakhir, partisipan diharapkan mematikan mikrofon selama jalannya acara, dan hanya diperkenankan menghidupkan mikrofon ketika pertanyaan partisipan tersebut sedang dijawab oleh pembicara. Baik, untuk pembicara pertama kita adalah Ibu Ririn Diar Astanti. Ibu Ririn Diar Astanti sendiri merupakan salah satu dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta di Program Studi Teknik Industri. Beliau menumpuh S1 Teknik Industrinya di ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, S2 Magister Manajemen Teknologi di Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan S3 Industrial Engineering and Management System di Asian Institute of Technology Thailand. Ibu Ririn bekerja di tahun 2000-2001 sebagai staf PPIC di PT Keramik Diamond Industries, Gresik, dan mulai menjalani karirnya menjadi dosen dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Untuk award dan achievement, Ibu Ririn sudah mencapai resipian SAME Grand Dicti tahun 2012, menjadi Universitas Atmajaya Yogyakarta Best Lecturer pada tahun 2015, dan mendapat British Council Indonesia Research Grant on University Industry Link 2019. Selanjutnya, untuk pembicara kedua kita, Gabriela Natania Godelva merupakan alumni dari Teknik Industri Program Internasional Angkatan 2015. Tania sendiri, Gabriela Natania Godelva, menjalani beberapa program magang sebelumnya. Pada tahun 2019, Januari, Tania menempuh magang di PT Citra Jaya Hosindo, Tanggerang. Dari bulan Juni sampai Juli 2019, menempuh dua bulan magang di King Mongkut University of Technology North Bangkok, Thailand. Dan Februari 2020 sampai dengan Juni 2020, menempuh program magang sebanyak selama empat bulan di PT Philip Morris Sampurna International Service Center. Dan sekarang menempuh pekerjaan full-time job di PT Philip Morris Sampurna International Service Center Surabaya. Untuk selanjutnya, kita akan ke sesi presentasi. Boleh dimulai kepada Ibu Ririndiar Astanti. Silahkan untuk waktunya dipersilahkan. Terima kasih, Felix, untuk perkenalannya. Saya akan share screen. Sudah kelihatan slide saya? Sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi yang terhormat, Bapak dan Ibu sekalian, dan rekan-rekan mahasiswa yang sangat kami banggakan. Semoga sehat selalu ya. Jadi, terima kasih bahwa pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, kita bisa berkumpul untuk berdiskusi, membahas mengenai remote internship apa dan bagaimana. Dan saya akan berbagi tugas dengan Gabriela Natania. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai internship dan remote internship. Kemudian, Gabriela Natania akan menjelaskan dan membagikan pengalamannya selama mengikuti internship dan juga remote internship pada periode Februari 2020 sampai Juni 2020. Nah, saya akan mengawali. Tema kita kali ini itu adalah work from home, remote internship. Nah, mungkin tema ini sangat relevan ya dengan kondisi kita saat ini di mana pandemi COVID-19 memaksa kita untuk benar-benar merubah cara kita melakukan aktivitas. Tindak presentasi saya akan saya bagi menjadi empat. Yang pertama, saya akan menjelaskan sekilas mengenai IASTE. Kemudian, menjelaskan mengenai internship, definisi, dan tujuan. Kemudian, masuk ke pembahasan mengenai remote internship. Dan saya akan memberikan beberapa pengalaman kami, terutama terkait dengan bagaimana IASTE menghandle internship dan remote internship. Yang pertama, terkait dengan IASTE. Mengapa saya perlu menjelaskan organisasi ini? Karena nanti pada saat kita membahas mengenai internship ataupun remote internship. Jadi, Atma Jaya sendiri kami sudah bergabung dengan organisasi ini mulai tahun 2016. Dan beberapa sistem magang yang dimiliki oleh IASTE itu kami adopsi dalam pengelolaan magang di program studi teknik industri. Oleh karena itu, kami juga ingin berbagi kepada Bapak-Ibu baik dari perusahaan maupun Bapak-Ibu kolega kami di perguruan tinggi yang lain agar apa yang kami alami dengan bergabung menjadi IASTE dan juga kami memiliki kesempatan untuk mempelajari sistem magang dari organisasi ini itu bisa kami bagikan kepada Bapak-Ibu kalian. Nah, IASTE sendiri itu singkatannya dari The International Association of the Exchange of Students for Technical Experience. Organisasi ini didirikan pada tahun 1948 di Imperial Department. Dan saat ini anggota IASTE sudah lebih dari 80 negara. Dan sejak tahun 2019, IASTE di-recognize sebagai NGO with general consultative status. Jadi, definisinya bisa dilihat di slide ini. Jadi, kurang lebih itu gambarannya mengenai IASTE dan kita pada dasarnya mengelola magang antar negara. Jadi, selama 2017 sampai 2020 ini, setiap tahun kita mengirimkan mahasiswa kami untuk melakukan magang di beberapa negara, itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 mahasiswa pertahunnya. Nah, kemudian ada hal lain yang juga ingin kami sampaikan di sini bahwa kami juga berkontribusi terhadap UN Sustainable Development Goals salah satunya di poin yang keempat mengenai quality education. Jadi, jika kita membaca dokumen tersebut, kita nanti akan memahami bagaimana kontribusi organisasi ini terhadap pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya di poin yang keempat mengenai quality education. Nah, itu sekilas mengenai IASTE. Jadi, kami mendapatkan beberapa manfaat, terutama untuk mahasiswa kami karena mahasiswa kami menjadi mempunyai kesempatan untuk mengalami, melakukan magang atau kerja praktek di luar Indonesia. Dan dari testimoni yang kami dapatkan, mereka mendapatkan benefit yang sangat luar biasa. Tidak hanya semata-mata hard skill saja, tetapi kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk bekerja lintas budaya, dan seterusnya itu didapatkan oleh mahasiswa kami. Nah, oleh karena itu, jika Bapak-Ibu tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang organisasi ini, bisa dilihat di website-nya, di IASTE.org, atau kalau di Indonesia, fte.uj.ac.id. Nah, sebelum kita membahas mengenai remote internship, saya ingin memberikan beberapa definisi dan tujuan internship yang saya rangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Max et al. 2014, internship atau magang itu merupakan suatu bentuk perjanjian kerja khusus yang memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa akses untuk mendapatkan pengalaman pada domen industri pada periode waktu tertentu. Itu definisi internship. Jadi, suatu bentuk perjanjian kerja khusus, karena mahasiswa kan tidak di-hire sebagai full-time employee. Perjanjian kerja khusus yang memberikan siswa atau mahasiswa akses untuk mendapatkan pengalaman pada domen industri. Nah, dari definisi ini, tentu saja sebagai perguruan tinggi kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan bantuan, membutuhkan kerjasama yang sangat intens dengan industri. Dan harapan kami dengan kerjasama yang sangat erat antara perguruan tinggi dan industri, itu juga bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk dapat lebih mengembangkan skill, sehingga bisa lebih kompeten dan siap untuk menyongsong masa depannya. Jadi, itu definisi internship. Dan terkait dengan tujuan internship, saya merangkum ada 3 tujuan. Yang pertama, itu adalah memungkinkan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang mempersiapkan mereka menjadi profesional yang kompeten dan mampu mengatasi tutupan pekerjaan baik saat ini maupun masa depan. Kemudian yang kedua, memberikan pembelajaran berbasis praktik yang menghubungkan bidang yang diajarkan di lembaga pendidikan tinggi dengan bidang praktik di tempat kerja di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan akses terhadap perkembangan teknologi yang belum didapatkan di kurikulumnya. Nah, terkait dengan hal ini, hal yang ketiga ini sangat penting, khususnya pada beberapa bidang ilmu seperti teknik atau engineering, di mana pada bidang ilmu ini, perkembangan teknologi itu berkembang sangat besar, sehingga kami di perguruan tinggi perlu untuk menghubungkan, mengkonekkan antara apa yang kami berikan di bangku kuliah kepada mahasiswa dengan apa yang saat ini terjadi di industri. Nah, jadi tiga tujuan tadi yang berhasil saya rangkum itu dari berbagai sumber mengenai definisi dan tujuan interensif. Nah, sekarang terkait dengan kondisi saat ini, di mana kita juga melakukan kuliah dari rumah, atau Bapak-Ibu yang bekerja di perusahaan, sejak bulan Maret itu juga sudah melakukan work from home, dan seterusnya. kami pada kesempatan pagi hari ini ingin mendiskusikan dan kami ingin men-sharingkan gitu mengenai remote internship. Nah, sejak April 2020, kami di EASTE sudah merumuskan mengenai bagaimana EASTE bisa menjawab tantangan pada kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, kemudian muncul, apa namanya, muncul, bukan ide ya, muncul satu terminologi baru gitu, terkait dengan remote internship. Walaupun, kalau Bapak-Ibu atau rekan-rekan mahasiswa gunung ya, tentang remote internship, itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Jika kita menyampaikan terkait dengan remote internship, mungkin 10 tahun yang lalu, banyak pertanyaan yang muncul. Remote internship, bagaimana nanti kita menjelis kualitas dari... Mungkin kalau kita menyampaikan kait dengan remote internship 10 tahun yang lalu, bisa menanyakan nanti kualitasnya bagaimana dan dengan kondisi saat ini, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dalam tanda putih memaksa kita ya, dan salah satunya makan dari rumah. Kenapa tidak? Kami di ISTE mendefinisikan remote internship sebagai work from home atau virtual atau remote internship is an internship just like any other, except that intern doesn't actually go anywhere so that the work can be done from wherever an intern is. So, kami meng-highlight tiga hal di sini. Yang pertama itu adalah intercultural communication, kemudian work, dan technology. Jadi tiga hal itu yang nanti juga kami akan highlight pada diskusi kali ini. Yang disebut dengan intercultural communication itu adalah kemampuan komunikasi baik verbal atau non-verbal yang melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, latar belakang bahasa yang berbeda, dan seterusnya. Dan tentu saja aspek yang lainnya terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Memang kami meyakini bahwa tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dari rumah, seperti itu. Nah, maka memang tantangan saat ini adalah bagaimana kita semua bisa bersama-sama mendefinisikan beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan, bisa dikerjakan sebagai proyek mahasiswa internship, yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa dari rumah, dan pekerjaan mana yang menuntut mahasiswa untuk hadir di perusahaan. Dan yang terakhir, yang tentu saja tidak kalah pentingnya adalah teknologi. Jadi perangkat komputer, kemudian koneksi internet, dan seluruhnya itu menjadi sesuatu hal yang sangat mutlak diperlukan pada kita ini. Nah, kalau kita bertanya, mengapa kita perlu melakukan work from home atau remote internship? Jawabannya adalah, karena bentuk tradisional internship, bisa jadi tidak mahu menghadapi beberapa tantangan dan perubahan zaman. Berikut kami rangkum beberapa tantangan yang saat ini sedang kita hadapi bersama. yang pertama tentu saja pandemi COVID-19. Di satu pihak, kita melihat itu sebagai suatu dalam tanda putih bencana. Tetapi di pihak lain, kalau kita berpikir positif, kita harus bisa melihat bahwa ada tantangan ya, dibalik semua kejadian yang kita alami. Dan kita, kami pribadi di Prodi, kami meyakini ya, bahwa menghadapi tantangan itu kita harus berpikir bagaimana kita kemudian dapat memikirkan hal-hal lain sehingga kita juga masih bisa memberi kesempatan kepada mahasiswa kita untuk mengalami misalkan kerja praktek dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan isu emisi CO2. Pada saat kita traveling dari satu tempat ke tempat yang lain, selama kita tidak naik sepeda, itu kita harus meyakini bahwa ada kontribusi ya, terhadap apa namanya, emisi CO2 disibung. Kemudian ada, terkait dengan biaya transportasi, jadi ada beberapa mahasiswa misalkan yang apa namanya, sebenarnya ingin melakukan magang di suatu perusahaan, tetapi mereka punya kendala, misalkan kendala transportasi atau kendala ekonomi, mereka tidak mampu untuk membayar kos, misalkan kalau lokasi perusahaannya itu di kota besar, misalkan seperti itu. Kemudian terkait dengan magang antar negara, yang kami alami juga, yaitu terkait dengan pengurusan visa. Jadi tidak semua negara, termasuk Indonesia, juga kita tidak mempunyai internasif visa, sehingga pertukaran magang antar negara, khususnya untuk mahasiswa, itu tidak selalu bisa berjalan mulus. Kemudian yang terakhir, beberapa talenta berada pada lokasi dan situasi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk datang langsung ke perusahaan. Ada testimoni dari satu perusahaan, bahwa perusahaan tersebut mendapatkan talentanya, di satu tempat, di Kalimantan, di mana talenta sangat berbakat, seperti itu. Tetapi mahasiswa ini tidak mempunyai kesempatan, misalkan untuk bisa datang ke Jakarta, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kiranya kedepannya bisa menjadi penyemangat kita, terkait dengan memberikan satu opsi, selain magang, yang tradisional, dalam tanda kutip, mahasiswa harus datang ke perusahaan, dan juga terkait dengan work from home atau remote internship. Nah, kemudian ini yang bisa kami sharingkan juga, apa yang perlu disiapkan oleh perusahaan dan juga oleh mahasiswa. Ini kami dapat dari pengalaman kami di ISTE. Jadi terkait dengan persiapan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu perusahaan, mahasiswa, dan satu lagi juga pengelola program studinya. Untuk perusahaan yang pertama itu adalah project-based job description. Jadi nanti di akhir presentasi ini saya akan menjelaskan contoh best practice dari salah satu perusahaan yang sudah menjadi mitra kami di ISTE terkait dengan bagaimana terkait dengan walkover, project-based job description. Kemudian yang kedua itu assign supervisor, kemudian regular contact with intern, kemudian garanti online access to necessary system in your organization. Kemudian profit remuneration for the work done, if any. Jadi saya melihat di beberapa perusahaan, kalau mahasiswa magang, itu mereka diberikan uang saku atau uang makan, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, ya stay in touch with the university. atau kalau terkait dengan magang antar negara, ya stay in touch with the ISTE. Jadi ada enam hal, ya. Project-based job description, assign supervision, regular contact with intern, guarantee online access to necessary system in your organization, kemudian profit remuneration for the work done, if any. Dan kemudian stay in touch with the university atau ISTE untuk magang antar negara. Nah, kemudian untuk mahasiswa sendiri, yang harus disiapkan adalah tentu saja perangkat yang memadai, ya. Laptop, koneksi internet, karena tanpa ini, kita nanti idle, ya. Kemudian kemampuan untuk dikontak, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi, tadi terkait dengan intercultural communication. Kemudian kemampuan mengelola tim. Jadi kita membayangkan, kadang-kadang bertemu secara langsung untuk mendiskusikan sesuatu hal, mungkin susah, apalagi ini tidak bertemu. Nah, itu kan tantangannya. Kemudian disiplin, kemampuan mengelola waktu, dan kemampuan untuk bekerja dengan target. Nah, itu yang kami highlight di ISTE. Nah, saya yakin untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya pada saat kalian semua nanti mengambil tantangan, lah. Misalkan untuk melakukan remote internship, jika ada kesempatan seperti itu, dan ke-6 hal ini itu bisa, bisa, apa ya, rekan-rekan mahasiswa lewati. Saya yakin nanti sekeluarnya kita dari pandemi ini, kita akan menjadi benar-benar new normal, ya. Bukan tidak hanya new normal, tetapi kita benar-benar akan, saya yakin pandemi ini itu nanti akan membentuk mahasiswa generasi sekarang itu menjadi generasi yang saya yakin lebih tangguh. Seperti itu, ya. Jadi, saya pribadi mengucapkan selamat kepada generasi saat ini yang diberi kesempatan untuk mengalami hal ini yang tidak kami alami pada saat saya dulu kuliah. Tidak ada, ya, seperti ini, ya. Paling pol waktu itu milenium 2000, kalau nggak salah, ya. Nah, tapi sekarang kalian mengalami sesuatu hal yang sangat luar biasa, dan saya yakin kami di perguruan tinggi, dan juga di industri, kita semua juga, ya, mestinya saling pol, membahui lah untuk bagaimana mahasiswa yang saat ini sedang mengalami kondisi seperti ini, itu bisa bisa didukung, ya. Nah, kemudian berkait dengan model internship, ya, ada dua dua opsi, ya. Kita mau fully remote, ya. Whole internship is done in a remote way. Intern stay at home all the time. Atau combine, ya. Beberapa bagian dikerjakan dari rumah, dan beberapa bagian intern itu harus datang ke perusahaan. Bisa berbagai opsi. Nah, ini di slide saya yang terakhir, saya akan mencapai, memberikan satu contoh best practice dari salah satu perusahaan hard disk manufacturer, manufacturer, gitu, yang juga menjadi mitra EISTE. Tapi terkait dengan job description tadi, itu kalau di EISTE kami mempunyai form yang disebut dengan O-form, ya. Di O-form ini, di O-form, itu kalau kita kita lihat, di sini ada informasi mengenai employer information, kemudian ada informasi mengenai official responsible, siapa yang bertanggung jawab, gitu, untuk internship di perusahaan ini. kemudian ini ada informasi mengenai perusahaan. Nah, kemudian di sini ada student required, perusahaan menuliskan spesifikasi mahasiswa yang diinginkan. Misalnya di sini, fakultinya itu business and technology atau engineering, spesialisasinya itu tidak ada all except civil engineering. Jadi, misalkan karena ini perusahaan hard disk manufacturer, perusahaan ini tidak memerlukan mahasiswa dari background civil engineering. itu dituliskan di sini. Kemudian yang berikutnya itu kemampuan bahasa. Misalnya language required for training, misalnya English, kemudian nationality. Apakah kita misalnya memerlukan mahasiswa intern itu dari nationality tertentu. Misalkan beberapa waktu yang lalu ada perusahaan dari salah satu negara, perusahaan tersebut memberikan walkover spesifikasi nationality-nya itu misalkan Filipin, karena mereka misalnya ingin melakukan ekspansi misalnya ke negara Filipin. Seperti itu. Kemudian study level-nya itu bisa beginning misalnya semester 1-2 atau yang diinginkan itu semester 4-5 atau 7-8 dan seterusnya itu dinyatakan. Kemudian previous training required. Misalnya perusahaan itu menginginkan mahasiswa yang magang itu misalnya mempunyai keahlian tertentu misalnya Microsoft Excel bisa dicantumkan di sini. Nah kemudian deskripsi untuk pekerjaan itu di diisikan di workover. Jadi jelas misalnya kind of work-nya di sini itu terkait dengan data analysis, data mining dan seterusnya itu ada di sini. Kemudian kategori pekerjaan itu dibagi menjadi 4. Bisa research and development, bisa professional, working environment atau non-specific. Nah research and development di sini itu karena mahasiswa yang magang itu kan tidak hanya mahasiswa S1 tetapi di perusahaan ini itu beberapa mahasiswa S2 atau S3 itu juga melakukan magang di perusahaan ini. Nah untuk mahasiswa S3 mainly ya itu biasanya di research and development kemudian setelah walkover ini disampaikan seperti itu maka kemudian mahasiswa melamar dan kemudian perusahaan melakukan seleksi nah ini saya contohkan sample of interview invitation jadi perusahaan setelah dia menerima aplikasi dari mahasiswa kemudian mereka melakukan seleksi kemudian mereka melakukan wawancara jadi misalkan disini we are pleased to extend an interview invitation for the position of advanced manufacturing engineering engineering seperti itu jadi posisinya itu sudah disampaikan misalnya hari Jumat tanggal 28 April 2020 seperti itu nah nah kemudian setelah mahasiswa menjalani interview yang selanjutnya adalah perusahaan mengirimkan acceptance letter nah kita lihat di acceptance letter nya disini ini saya samarkan namanya mahasiswa diterima misalnya Mr. X diterima will work under purchasing and procurement function lalu Mr. Y will work under supply chain management and commodity management seperti itu jadi yang kami apa namanya sistem yang kami adopsi di IASTE di IASTE mulai dari work over kemudian recruitment and selection kemudian acceptance letter dan seterusnya itu sudah mempunyai sistem yang menurut kami pribadi di program studi itu sudah mempunyai sistem yang cukup bagus seperti itu nah mungkin itu presentasi dan sharing dari saya jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di akhir sesi dan jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan magang atau sistem magang seperti itu bisa email di kirim.astanti at uaj.ac.id atau di isde.indonesia at staff.uaj.ac.id jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat ya bagi tidak hanya bagi perusahaan atau mungkin Bapak Ibu dosen tetapi juga berkirikan dengan mahasiswa terima kasih dan waktu saya kembalikan ke moderator silahkan Baik Ibu Ririn terima kasih untuk sesi sharing presentasinya semoga untuk employer maupun mahasiswa sangat bermanfaat nah sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tania silahkan Tania untuk waktunya dipersilahkan ok 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 puririn bisa tolong berhenti saya ya ok semua bisa lihat screen saya sudah sudah ok jadi selamat pagi semuanya untuk Bapak Ibu dan mahasiswa semua pagi ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang work from home work from home di Vite Philip Morris Sampurna International Service Center jadi saya adalah lulusan Atma Jaya Yogyakarta bulan Februari tahun 2020 saya masuk jurusan teknik industri kelas internasional angkatan 2015 untuk remote internship ini saya melakukannya di PM SISC lokasinya di Surabaya Jawa Timur Philip Morris Sampurna Internasional ini itu sebenarnya Sampurna atau Philip Morris Internasional itu kalau PMI di Indonesia kan Philip Morris Indonesia dan anak dari Philip Morris Indonesia ini ada dua HMS Sampurna dan PM SISC ini jadi untuk jika dikatakan sama dengan Sampurna itu kurang terpaksifasi nah Philip PM SISC ini berhubungan dengan yang mengurus semua kegiatan di Asia Pasifik untuk Philip Morris dan Sampurna terutama di Indonesia Korea Pakistan dan Filipin nah bagaimana secara saya mendapatkan intern ini awalnya sebelum lulus itu saya mendapatkan infonya dari Buririn selaku kepala program studi teknik industri katanya Sampurna sedang mencari orang magang untuk empat bulan yang kualifikasinya adalah dapat menggunakan visual basic makro Excel nah saya menganggap saya sendiri bisa sehingga saya mengirimkan CV-nya ke alamat email yang diberitahu kemudian setelah itu saya mendapatkan kabar untuk melakukan phone interview dengan HRD dari PMI kemudian setelah lolos saya diberikan dua pilihan untuk interview user dengan datang ke Surabaya atau melakukan phone interview dengan video call kebetulan saat itu berdekatan dengan jadwal yang diberikan untuk interview ada saudara saya yang menikah di Surabaya sehingga saya bisa datang untuk interview langsung dengan user setelah itu saya mendapatkan kabar sekitar beberapa hari atau seminggu kalau saya diterima untuk melakukan magang selama 4 bulan untuk proses magang ini sendiri tidak ada tes yang dilakukan semua yang diperlukan hanya melakukan interview untuk untuk mengetahui kemampuan saya dalam makro Excel user sendiri yang menanyakannya pada saat interview dan ini internship detailnya jadi magang saya itu 4 bulan dari 15 Februari sampai 14 dan 1 bulan itu WFO 3 bulan WFH karena pandemi covid ini dan saya masuk Departemen CMRP di bagian process and governance team di CMRP ini bagian front office team itu account manager yang menjadi ambasador CMRP ke affiliate jadi yang tadi saya sebutkan dari Indonesia Korea Pakistan Filipina itu kalau ingin menghubungin CMRP itu melalui front office team ini dan untuk back office team itu itu adalah engine CMRP yang melakukan material requirement planningnya dan untuk process and governance team saya berada di tim ini ini lebih ke standarisasi simplifikasi dan improvement dari proses yang ada di Departemen ini kemudian tugas yang diberikan kepada saya itu ada yang bersifat permanen jadi dari awal magang sampai akhir magang itu saya lakukan dan ada juga yang sifatnya tambahan bukan tambahan juga sih jadi saat ada yang membutuhkan saya untuk mengerjakan sesuatu itu saya kerjakan seperti itu jadi bisa dilihat ini kerjaan yang saya lakukan selama magang kemudian bagaimana saya bagaimana saya melakukan pekerjaan itu pada awalnya pasti saya tidak akan tahu apa-apa jadi manager saya akan memberikan instruksi cara pengerjaan saat tugas diberikan kemudian karena manager saya itu orang Filipin dan cara bicaranya itu sangat cepat jadi saya kalau tidak mengerti itu saya harus bertanya entah ke manajernya atau ke rekan kerja lain saat manager itu sedang tidak ada di tempat dan yang saya suka dari Philip Morris dari Sampurna ini ini ada salah satu rule kalau tidak ada pertanyaan bodoh jadi lebih baik bertanya daripada berasumsi untuk ini saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu karena saya orangnya itu awalnya takutan jadi boleh saya tanya ini ya seperti itu jadi saya perlu membiasakan diri untuk mengikuti ini membiasakan diri untuk bertanya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan saya juga perlu minta akses ke data kalau belum punya karena PMI itu memiliki banyak folder data dan akses untuk setiap foldernya itu dibatasi saat saya masuk itu saya sudah mendapatkan akses untuk ke beberapa folder tapi karena seiring berjalannya magang ada tugas yang perlu saya lakukan memerlukan data dari folder lain itu saya perlu minta akses melalui email ke bagian service testnya PMI kemudian saya juga akan take notes karena saya orangnya pelupa jadi saat dijelaskan proses tertentu untuk suatu pekerjaan itu saya akan catat semuanya entah di kertas cara tertulis atau di HP saya seperti itu sehingga kalau misalnya saya perlu melakukan pekerjaan itu lagi saya sudah mendukti dan semisal saya lupa saya tinggal melihat note saya kembali untuk melihatkan dari saya sendiri dan ketika ada semisal ada data yang tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan dengan instruksi yang diberikan itu saya akan mendiskusikannya dengan manajer saya atau dengan rekan kerja saya seperti itu kemudian apa bedanya WFO dan WFA ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya jadi pada saat WFO itu semuanya dilakukan secara face to face secara langsung sedangkan dengan WFA itu instruksinya bisa dan itu yang membuat kita memerlukan koneksi internet yang bagus karena kalau tidak pekerjaan kita itu akan susah kerjanya dan karena di Sampurna ini menggunakan koneksi internal sendiri untuk mengakses web internal dan folder internal seperti itu jadi koneksi internet yang saya punya di cost ini harus bagus karena kalau tidak susah untuk mengakses web itu karena lebih berat koneksinya lebih berat loading filenya seperti itu dan meeting yang biasa dilakukan seminggu sekali di kantor dengan mengumpulkan semua dari CMRP itu dijadikan meeting secara online setiap hari tapi dalam waktu yang lebih singkat untuk mengupdate semua orang di tim tentang apa saja yang terjadi di hari itu kemudian kalau misalnya WFO itu ada transportation cost tapi kalau WFO tidak dan di PMI ini saya sebagai seorang intern dapat uang makan juga itu dapatnya dalam bentuk kartu makan untuk digunakan di kantin dan selama WFH ini PMI merubah polisinya untuk mengalihkan uang makan itu sebagai bagian dari gaji dan saya sebagai orang magang sebagai yang magang di sana juga mendapatkan perlakuan untuk kesamaannya dari WFH dan WFH sendiri itu sebenarnya sama sih masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan dan masih ada dan yang waktu itu sangat ditekan itu tidak boleh ada alasan untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang ada dan ini perbedaan dan kesamaan WFO WFH dari saya dan untuk pengalaman WFH saya saat dikabarkan akan ada WFH itu saya membawa semua jatan yang saya tinggalkan di kantor pulang dan laptop yang dipinjamkan dari PMI dari Sampurna ini biasanya saya tinggalkan di kantor itu juga perlu saya bawa pulang karena untuk akses internalnya tidak bisa dilakukan selain menggunakan laptop yang dipinjamkan ini dan untuk kalau misalnya saya ada pertanyaan atau berdiskusi semuanya saya melakukan via chat atau via call dan saya akan memerlukan earphone untuk kalau lebih baik karena kondisi kos saya ini bisa sangat bising dan yang saya sangat struggle untuk magang ini itu saya dengan pekerjaan yang dilakukan saya itu kan pekerjaannya di PMI ini sibuk jadi saya perlu jaga diri untuk mengambil waktu istirahat satu jam diantara jam kerja jadi pada awal magang itu saya suka kelewatan gitu jam istirahat kadang jam istirahat saya tidak ambil kemudian saya tidak makan siang sehingga makan tidak teratur lalu jadi jatuh sakit itu saran untuk suam mahasiswa itu perlu menjaga diri agar mungkin karena situasinya di bukan di ruangan kantor seperti biasa saya jadi jadi kalau saya di kantor kan kadang kalau makan tuh ada yang ngajak ayo makan siang ke kantin seperti itu tapi kalau di kos sendiri suka kelewatan jam makannya jadi itu perlu mengingatkan diri sendiri kemudian sebisa mungkin melakukan hal lain di luar pekerjaan karena saya ini orangnya gampang stress sehingga stressnya itu stress seperti beban melakukan pekerjaan jadi kayak saya merasa saya harus melakukan pekerjaan ini dengan baik misalnya saya melakukan kesalahan seperti apa seperti itu jadi saya semenjak WFH itu terkadang suka stress sendiri dan itu saya perlu mengingatkan diri saya sendiri itu kalau ini itu cuma pekerjaan hanya pekerjaan ini walaupun pekerjaan itu penting yang kita mendudukannya tapi ada hal lain yang di hidup saya di hidup kita itu di luar pekerjaan jadi sebisa mungkin kalau bukan jam kerja saya tidak akan memikirkan tentang pekerjaan dan saya akan mengingatkan diri saya sendiri untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaan itu agar setidaknya mental health saya itu tetap terjaga seperti itu kemudian terkait dengan deadline itu deadline pekerjaan tergantung dengan kerjaan yang kita terima ada yang baru diberikan kemudian ada deadline satu jam atau kurang dari satu jam atau bisa dalam beberapa hari nah itu kita perlu mengatur waktu kita dengan baik untuk dapat memenuhi deadline itu sendiri itu yang saya belajar dari megang ini dan juga tanggung jawab yang diberikan itu dari pekerjaan yang saya lakukan itu hasilnya bisa mempengaruhi proses lain atau depan temen lain karena kalau saat saya kuliah misal saya tidak melakukan tugas atau tidak belajar saat ada ujian itu kan sebenarnya kayak oh iya gak apa paling saya paling saya jelek bisa diperbaiki selanjutnya atau kalau misalnya IP saya turun saya bisa ambil ulang kelasnya seperti itu tapi kalau misalnya di pekerjaan ini itu tanggung jawabnya lebih berasa karena yang kita kerjaan itu akan ngefek ke proses selanjutnya atau bahkan ngefek ke departemen lain seperti itu jadi dari pengalaman saya dan menghubungkannya dengan pembicaraan Buririan tadi yang perusahaan perlu persiapkan itu laptop kalau misalnya diperlukan untuk mengakses web atau folder internal perusahaan dan kemudian akses untuk intern untuk melakukan pekerjaannya kalau PMI case all access ini bisa direquestkan via online jadi saya tidak perlu kemana-mana semuanya via email ke service testnya kemudian main contact person untuk dihubungi intern kalau saya karena sudah melakukan satu bulan 5.0 terlebih dahulu jadi saya tidak terpatok untuk kontak ke manager saya sendiri karena pekerjaan saya juga tidak hanya dari manager process and governance team jadi saya sudah tahu kontak person mana yang perlu dihubungi untuk pekerjaan yang diberikan kepada saya kemudian untuk pendapat saya pribadi remunerasi untuk orang magang itu perlu walaupun polisi untuk setiap perusahaan itu berbeda tapi untuk saya pribadi saya itu lebih niat melakukan pekerjaan karena ada imbalan yang diberikan kemudian untuk intern sendiri apa yang mereka perlukan laptop itu perlu kalau perusahaan tidak laptop atau komputer itu perlu kalau perusahaan tidak menjamkan laptop kemudian koneksi internet yang bagus itu perlu karena semuanya akan dilakukan secara digital jadi antara itu dengan grup whatsapp dengan rekan kerja atau dengan skype call teams meeting seperti itu jadi koneksi internet yang bagus itu sangat diperlukan kemudian ketersediaan untuk dihubungi kapanpun saat diputuhkan jadi dari sisi perusahaan dan dari sisi intern itu tetap harus maintain communication untuk kelangsungan magang ini dan kemudian untuk mahasiswa sendiri diperlukan disiplin untuk tetap melakukan pekerjaan yang diberikan karena work from office dan work from home itu sama-sama working sama-sama bekerja tidak ada yang berubah hanya online atau tidak dengan rekan teamnya dan perbedaan di mana kita melakukan pekerjaan itu dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya penaturan waktu yang baik itu sangat diperlukan karena untuk mendapatkan balance antara waktu untuk bekerja waktu istirahat dan untuk berhenti bekerja untuk memaintain kesehatan kita sendiri baik secara fisikal maupun psikologikal seperti itu itu semua dari saya saya berikan waktunya balik kepada moderator baik untuk Tania terima kasih untuk sesi sharingnya jadi kurang lebih seperti itu pengalaman Tania selama magang work from home dan jobnya sekarang jadi kita lanjut ke sesi tanya jawab untuk pertanyaan bisa silahkan disampaikan melalui kolom komentar atau kolom chat dipersilahkan baik ini langsung dari Stefanus secara langsung Tania mengalami proses magang dua fase sekaligus fase sebelum dan selama pandemi bisa diceritakan mungkin bentuk perbedaan pressure atau beban kerja yang dialami dalam mengerjakan tanggung jawab atau proyek yang Tania handle langsung mungkin kesulitan dalam bertemu supervisor atau bahkan ada perubahan dalam jam kerja terima kasih mungkin Tania mau dijawab sekarang silahkan terima kasih Mas Stefanus untuk pertanyaannya ini pressure beban kerjanya itu saat WFH untuk saya pribadi itu lebih berasa mungkin karena perubahan di market sendiri berhubungan dengan pandemi COVID jadi kerjaan yang perlu dilakukan itu lebih banyak sehingga lebih banyak rekan kerja yang minta tolong kepada saya untuk melakukan suatu pekerjaan suatu pekerjaan yang baru jadi beban kerjanya itu lebih berasa saat WFH dan untuk projek yang saya handle langsung saya tidak ada meng-handle projek saya hanya membantu projek yang sudah yang sedang berjalan di PMA ini dalam saya lebih ke membantu dalam memproses datanya seperti itu kemudian kesulitan bertemu supervisor perubahan jam kerjaan jam kerja seharusnya tidak berubah tapi karena pada awalnya itu saya pengaturan waktu saya kurang bagus jadi jam kerjanya kadang suka lewat dari 8 jam kerja yang dituliskan di kontrak jadi overtime mandiri lah bisa dibilang kemudian untuk kesulitan bertemu supervisor itu tidak terlalu berasa karena supervisor saya manajer saya itu selalu bilang bisa check kapan saja lewat whatsapp atau skype atau platform maupun itu atau bisa request call kapan saja kalau misalnya ada yang saya tidak mengerti atau saya perlu penjelasan lebih seperti itu jadi kesulitan untuk bertemu supervisor itu tidak begitu berasa untuk saya seperti itu sudah jelas terima kasih untuk pertanyaan pencobanya ini pertanyaan selanjutnya untuk Bu Ririn dari Masrul Indrayana saya rangkum juga dengan pertanyaan dari Bu Suci Miranda untuk mahasiswa dari universitas lain yang ingin magang seperti mahasiswa di Atma Jaya Yogyakarta misalnya seperti Mbak Tani caranya bagaimana dan apakah ada biaya yang dikeluarkan mahasiswa untuk program ini persilahkan untuk Bu Ririn menjawab pertanyaannya terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya Pak Masrul dan Bu Suci saya akan menjawab ya jadi terkait dengan program ini itu tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa jadi kalau apa namanya terkait dengan pertanyaannya kedua jika ada mahasiswa dari universitas lain ingin magang seperti mahasiswa 2G bagaimana caranya jadi seperti ini Pak Masro dan Ibu Suci jadi perguruan tinggi itu hendaknya apa namanya kita apa ya maksudnya berkontak dengan industri seperti itu kemudian untuk menjajaki peluang-peluang kerjasama salah satunya misalnya terkait dengan magang atau internship jadi apa namanya magang ini saya yakin apa namanya kesempatan magang ini itu terbuka juga untuk semua mahasiswa dari semua program studi jadi apa namanya kalau yang bisa saya sampaikan jadi prodi bisa berkontak seperti itu dengan perusahaan kemudian tadi saya sudah menyampaikan beberapa apa sistem ya di ISTE seperti workover dan seterusnya itu mungkin bisa diusulkan ke perusahaan kemudian apa namanya nanti pada saat perusahaan itu mempunyai lowongan magang seperti itu perusahaan bisa menginformasikan ke kampus dan kami di prodi saat ini kami sedang mengembangkan satu sistem yang kita sebut dengan corporate partner jadi nanti perusahaan itu bisa kami berikan akses perusahaan bisa login ke sistem tadi kemudian kalau misalnya perusahaan memiliki lowongan internship itu perusahaan bisa posting gitu di sistem tadi ini saya bisa share sedikit jadi ya ini contoh apa namanya contoh sistemnya seperti ini Pak Suci dan Bu Suci dan Pak Masrul jadi nanti di corporate partner ini itu perusahaan bisa login kemudian perusahaan bisa posting lowongan magang seperti itu kemudian mahasiswa bisa mengakses lowongan magang tersebut kemudian mahasiswa bisa melamar langsung ke perusahaan jadi seperti itu mungkin bisa semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Suci dan Pak Masrul terima kasih baik untuk Pak Masrul sama Bu Suci oke baik Bu Ririn terima kasih atas coba teman-teman teman lain misal ada pertanyaan mengenai sistem ataupun cara-cara untuk apply untuk mahasiswa untuk mengikuti program internship bisa menghubungi email ISP tadi itu mungkin nanti bisa saya ketikan di kolom komentar atau kolom chat ini ada pertanyaan lagi untuk Mbak Tania apakah dari Pak Masrul Indrayana yang tadi Mbak Tania apakah 4 bulan menjalani program ini mengganggu ritme kuliah mungkin Tania bisa silahkan dijawab terima kasih Pak Masrul untuk pertanyaannya untuk magang 4 bulan ini sebenarnya tidak direncanakan saya sebelum lulus itu saat menyusun skripsi saya sudah mulai apply-apply untuk pekerjaan ke beberapa perusahaan tapi karena belum ada yang diterima dan saya konsultasikan dengan Bu Rilin itu menawarkan magang 4 bulan ini dan tawaran ini itu ada setelah skripsi saya selesai saya dapatkan setelah skripsi saya selesai dan kontrok magangnya itu mulai sebelum saya lulus jadi ritme kuliah saya itu tidak tergambung tapi karena saya belum wisuda saya sempat meminta izin untuk balik ke Jogja untuk wisuda dulu kemudian setelah wisuda saya balik lagi untuk magang di Sudabaya seperti itu oke itu jawaban dari Pak Tania terus oh ya ini dari Pak Masrul lagi kurang kebaca mungkin bisa ditambah dari Bu Rilin berdasarkan pengalaman dari mahasiswa yang lain Baik terima kasih Pak Masrul atas pertanyaannya jadi sebelum ada program Merdeka Belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti itu kami memang menyarankan mahasiswa itu untuk melakukan magang itu di semester akhir Pak Masrul jadi apa namanya kami meng-encourage mereka untuk menyelesaikan kuliahnya itu sampai semester tujuh seperti itu kemudian apa namanya mereka melakukan magang itu biasanya memang di semester delapan nah dengan adanya kebijakan kampus Merdeka Merdeka Belajar itu sebenarnya kami sangat bersyukur sekali bahwa kita juga bisa merombak kurikulum kita gitu supaya bisa apa ya maksudnya mengakomodasi kebutuhan mahasiswa yang ingin magang selama satu semester di perusahaan atau juga kebutuhan perusahaan bawa magang itu kalau bisa jangan cuma satu bulan bu jadi kami memang saat ini sedang merombak kurikulum kami jadi nanti kurikulum kami itu sudah mengakomodasi kebutuhan magang industri seperti itu tetapi kalau nanti akan kami terapkan itu Januari 2021 nah tetapi kalau di kurikulum yang sekarang ini memang kami meng-encourage mahasiswa itu untuk melakukan magang kalau yang ingin melakukan magang selama enam bulan itu memang pada tahun terakhir gitu kuliahnya jadi seperti itu Pak Masrul gambaran di prodikami ya terima kasih baik ini ada pertanyaan lagi ini kita tutup ya sisi pertanyaan ini pertanyaan terakhir dari Mas Abirama pertanyaan untuk Mbak Tania berdasarkan pengalamannya selama WFH apakah dengan adanya pandemi ini Mbak Tania sudah memiliki perbedaan cara kerja mungkin yang dapat mengubah dalam menjalankannya sebuah pekerjaan silahkan jawab perbedaan cara kerja kalau di PMI ini sudah ada SOP-nya sendiri jadi untuk mengubah cara menjalankan sebuah pekerjaan itu kurang kurang memungkinkan menurut saya tapi karena kita selalu continuous improvement seperti itu kalau misalnya ada proses yang bisa disimplifikasi lagi itu bisa diajukan ke timnya untuk SOP-nya sendiri itu diubah oke itu jawaban dari Mbak Tania untuk pertanyaan ke Masa Birama dan ini untuk file powerpoint yang dimiliki oleh Buririn dan Tania akan segera di-share ke kolom chat secepatnya kita kan sudah di penghujung acara jadi kita main game dulu supaya ini kan masih pagi nih gitu nanti gamenya simple cuman seperti quiz seperti itu ini mungkin teman-teman yang partisipan bisa ikut berpartisipasi ini juga termasuk dollar prize nanti yang top 3 untuk menjawab quiznya akan dapat dollar prize bisa silahkan membuka link yang saya ketikan di kolom chat silahkan nanti akan muncul layar seperti ini sebentar pas sudah terlihat sudah nah ketika sudah sampai ke windows ini silahkan masukkan kode 55 ah maaf 580 958 saya ketikan ulang di kolom chat jadi kodenya ini bisa dilihat di screen 580 958 oke kalau sudah kita tekan gabung ini bisa dibuka di hp juga bisa kalau yang pakai komputer bisa silahkan nanti ini namanya silahkan dimasukkan terserah namanya apa kalau namanya sendiri misalnya jika sudah silahkan ketik mulai tekan mulai game nanti akan ada beberapa seri pertanyaan ini untuk burin mungkin bisa dimulai bu quiznya kita menunggu sekarang sudah sekitar 79 peserta yang sudah masuk dalam game 80 81 sebentar ini saya start ya iya bu tadi kodenya berapa 580 958 kayaknya kodenya 948 270 ya 948 270 coba sudah benar bu kodenya segini tadi dapetnya oke ntar ya Felix oke ya ya Sekarang. Kayaknya, sebentar, di tempat saya kok kodenya ini ya. Sebentar, satu menit, satu menit. Terima kasih. Terima kasih. Halo Felix, kodenya itu harus diganti ya. Kodenya itu 178398. Oke. Maaf ya. Bisa diulang, Bu, tadi kodenya? 178398. Teman-teman bisa diikut juga. Ya, ya, ini sudah pada 178398. Ya, ini sudah pada masuk nih. Oke, ada 44 peserta ya. 45. 45. Sudah. 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 Sudah ya. 81 peserta. 81 peserta. Tentu lagi tidak. Kita tunggu sampai 90 ya. Oke. Kita mulai. Ya. Ini kayaknya sudah tidak tambah lagi. Kita mulai sekarang ya. Oke. 1, 2, masih ada. 90. Ya. 1, 2, 3. Jadi, ini ada quiznya. Silahkan dijawab. Jadi yang sistemnya makin cepat itu skornya makin tinggi. Halo, skornya bakal di-reset lagi. Kalau benar terus nanti poinnya bakal makin nambah seperti kombo. Ya, benar. Ya, benar. Bisa ditampilkan, Felix? Top scorer-nya siapa? Top scorer-nya? Dari layar-nya, Bu. Kayaknya, Bu. Oh. Coba saya stop share screen-nya ya. Ya. Oke. Ya. Jadi, untuk quiz kita pagi hari ini, top scorer-nya, wah namanya kita pilih, kalau 5 besar banyak sekali ya. Jadi, Barbie, Inisial Barbie, Chris Tanto Agung, Sartre Demur, kemudian kita pilih 5 saja ya. Ray dan Grasialita. Selamat ya. Nah, untuk yang tadi terpilih, bisa nanti, mungkin namanya bisa itu ya. Kan pakai nama-nama yang agak beda kayak Barbie gitu kan. Ya. Oke. Kita mau hubungi langsung ke AST-nya, nanti kita bisa kirim apa namanya? Kirim dollar price-nya seperti itu. Dollar price-nya apa ya, Bu, tadi? Sposter ya. Penilai 100 ribu ya. Nah. Dollar price-nya untuk para pembelian. Oke. Jadi, untuk dollar price-nya seperti itu, voucher dengan total nilai 100 ribu untuk 5 pemenang tersebut. Nah, kita udah di penghujung acara. Sebelum itu, selamat untuk pemenang yang tadi. Nanti silahkan hubungi email atau Instagram AST. Instagram itu di AST Indonesia. Kalau email itu tadi di ist.indonesia at staff.at oaj.acau.id. Ini untuk email saya ketikan. Jadi, untuk teman-teman yang mau nanya prosedur seperti apa, ataupun Bapak-Ibu yang mau bertanya lebih lanjut tentang AST itu seperti apa, kita sistem seperti apa, bisa silahkan menghubungi ist.indonesia at staff.oj.at oaj.acau.id. Jadi, kita tunggu email-emailnya teman-teman dan Bapak-Ibu untuk kerjasamanya yang kedepannya. Akhirnya, webinar ini sudah sampai penghujung acara. Saya selaku moderator. Saya ingin meminta maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan dalam hati. Sekian dari saya. Terima kasih untuk para partisipan pada hari ini. Mungkin sebelum kita live chat, kita bisa pada open kamera dulu. Ini untuk host mungkin bisa...